Gemuruh, di benua semesta, karena berita ini, itu seperti gempa bumi, mengguncang berbagai klan dan dinasti. Mereka semua sangat gembira dan bersemangat. Entah mengapa, Peribulan, sebagai dekan, dengan hikmat mengumumkan perubahan mengejutkan pada pohon peoni. Putri surga yang sombong, wanita suci Kian Kun. Tanpa terlihat, banyak kekuatan berusaha untuk mendapatkan dukungan dari sekolah Kian Kun. Sekarang setelah sosok yang menantang surga itu muncul di sekolah Kian Kun, wajah dekan itu langsung berseri-seri. Dia tidak bisa menahan rasa senangnya. Karena kemunculan tubuh warisan, banyak kekuatan tersembunyi berangsur-angsur kembali ke depan tirai. Mereka semua ingin memperjuangkan kepemilikan peoni karena dia mewakili kemuliaan generasi berikutnya. Dia benar-benar terlalu penting. Efek kupu-kupu. Peribulan tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya akan menyebabkan perubahan besar di benua Kian Kun. Saat ini, dia tenggelam dalam pujian orang-orang di dunia. Dia tidak menyadari betapa seriusnya masalah ini. Tubuh warisan itu milikku. Banyak sekali jenius yang menyuarakan pikiran mereka. Mereka bertekad untuk mendapatkan mudan. Mulai hari ini, Periwan Hua akan menjadi milik asosiasi putra surga. Tidak seorang pun diizinkan mengunjunginya. Dalam menghadapi persaingan dari orang-orang di dunia, asosiasi putra surga mengeluarkan dekrit surgawi, yang secara langsung memutuskan siapa pemilik bunga peoni itu. Sialan, dasar sampah, enyahlah. Jangan halangi aku untuk melihat mudan. Apa kalian semua ingin mati? Di luar istana 10 ribu bunga, wajah Yien dipenuhi dengan kekejaman. Dia melotot ke arah anggota perkumpulan Tianzi yang berani menghalanginya, ingin mencabik-cabik mereka. Yien, memang benar kamu memiliki tubuh yang ringan, tetapi ini adalah sekolah Kian Kun kami. Perkumpulan Tianzi kami adalah bosnya. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak mencoba mengalahkan kami? Anggota perkumpulan Tianzi yang menghalangi Yien sangat arogan. Mereka tidak mau mengalah pada Yien. Kau, kau, Yien melotot marah. Dia benar-benar tidak bisa menyerang mereka. Kalau tidak, dia khawatir dia tidak akan bisa datang ke sekolah Kian Kun di masa depan. Dia tidak takut pada Tianzi Society, melainkan pada hukuman peribulan. Apa, biar ku beritahu, Peri Wan Hua telah dipilih oleh Putra Langit. Jika ada yang berani bertarung untuknya, hanya kematian yang menanti mereka. Anggota perkumpulan Putra Langit begitu sombong hingga hidung mereka hampir mencapai langit. Bajingan, Yien tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Mudan, apa kau di dalam? Saya Yien, bisakah Anda keluar dan menemui saya? Yang membuat Yien semakin tertekan adalah sejak dia kembali ke Akademi Kian Kun bersama Mudan, dia tidak pernah melihatnya lagi. Kalau dulu, Yien pasti sudah pergi dengan marah. Apa yang bisa membuat seorang wanita begitu sombong? Namun, keadaannya berbeda sekarang. Setelah mengetahui bahwa Mudan memiliki tubuh warisan, wanita seperti dia bisa memiliki emosi apapun. Bahkan jika dia ingin menusuknya, dia harus menahannya. Apapun yang terjadi, tujuan utamanya adalah untuk memenangkannya kembali. Bahkan jika dia harus membayar berapapun harganya, itu akan sepadan. Namun, saat Yien mengejarnya, berita yang dikeluarkan oleh Dekan Akademi Kian Kun bagaikan bom besar baginya. Hal itu membuatnya semakin sulit untuk menemuimu dan dan merayunya. Berhentilah berteriak. Jika kau terus membuat keributan, jangan salahkan kami karena menuduhmu melakukan kejahatan melecehkan peri dan mengeluarkanmu dari Akademi. Semua anggota perkumpulan Putra Surga menegurnya dengan tidak senang. Kalian, kalau ada yang berani datang, akan kupenggal kepala kalian. Ian menatap mereka dengan dingin. Oh, kalau begitu kami akan datang. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan pada kami. Para anggota perkumpulan Putra Surga tidak takut pada apapun di Akademi Kian Kun. Mereka segera mendekati Ian. Kau mencari kematian. Tepat saat Ian hendak marah dan membunuh seseorang untuk melampiaskan amarahnya, sesosok tubuh cantik tiba-tiba muncul di langit. Payudaranya montok, dan dia seperti peribunga, cantik dan memikat. Salam, Peri Wan Hua. Para anggota perkumpulan Putra Surga sangat menghormati Mudan. Mudan, kamu akhirnya keluar. Apa yang terjadi denganmu? Mungkinkah kau masih tidak mau memaafkanku? Ian melihat peoni akhirnya muncul, dan langsung mulai mengeluh sambil menangis. Baiklah, Ian, sebaiknya kau kembali dulu. Aku akan menyendiri untuk sementara waktu, jadi aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu. Saranmu dan dengan ramah. Mudan, bolehkah aku menjagamu? Ian tidak mau pergi. Tidak perlu. Akademikian kunku sangat aman. Selain itu, kamu memiliki tubuh ilahi cahaya yang agung. Tidak baik bagimu untuk tetap tinggal di sini. Kamu harus segera kembali dan berkultivasi. Saranmu dan sekali lagi. Aku, aku tahu. Aku pasti akan menjadi orang suci secepat mungkin. Ian menganggup dengan percaya diri. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu, apakah kamu masih menyukaiku? Itu, tatapanmu dan langsung menjadi rumit. Awalnya, dia sedikit menyukainya, tetapi setelah perselingkuhannya dengan Chen Jiu, hatinya dipenuhi oleh sosoknya. Dia tidak lagi memiliki perasaan seperti itu terhadap Ian. Jangan bilang padaku, Ian. Aku tidak akan memaksamu. Jangan khawatir, aku akan kembali sekarang juga. Aku ingin menjadi orang terkuat di kolong langit. Tidak seorang pun akan mampu merebutmu dariku. Tidak seorang pun, bahkan putra langit sekalipun. Ian tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia takut akan kecewa. Ia bersumpah akan menjadi yang terkuat. Saat itu, ia yakinmu dan pasti akan berubah pikiran. Wanita cantik menyukai pahlawan. Itu adalah kebenaran yang tidak pernah berubah. Segala sesuatu membutuhkan kekuatan yang cukup. Ian pergi, membawa serta harapan dan keyakinan yang tak terbatas. Peony menggelengkan kepalanya dan tak kuasa menahan diri untuk berbaring lagi. Hatinya kacau. Ia bersimpati dan tak tega melihat Ian pergi, tetapi ia juga merindukan dan mengkhawatirkan sosok lain. Huff. Orang yang suka bersikap misterius malah ingin memperebutkan seorang wanita dengan putra surga kita. Sungguh angan-angan. Para anggota perkumpulan putra surga bersikap meremehkan. Tidak peduli apapun alasannya, kondisi Ian saat ini benar-benar buruk. Namun, masih ada sosok menyedihkan lainnya di Akademi Kiankun. Di dalam ruang utama kediaman mencari cinta, Chen Jiu seperti orang bodoh. Pikirannya melayang-layang, dan tidak diketahui hal-hal indah apa yang sedang ia hayalkan. Ia sangat mabuk. Hem, melihat tangannya, tangan besar Chen Jiu memegang benda besar itu, menggerakannya maju mundur terus-menerus, menghibur dirinya sendiri. Dia sebenarnya sedang masturbasi sendiri. Kehidupan pahit Chen Jiu seakan kembali ke masa kuliahnya. Hal itu membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun Anda mengatakannya, dia adalah seorang pria dengan banyak wanita. Namun sekarang dia harus bersembunyi dan melakukan masturbasi sendiri. Itu benar-benar membuatnya kesal. 272 Meskipun enggan, Chen Jiu tidak punya pilihan lain dalam menghadapi bujukan dan omelan Zhao Lianer. Lagipula, sebagai ahli senior, dia sudah membanggakan diri. Dia tidak bisa sepenuhnya menghancurkan reputasinya hanya demi sedikit eliksir, kan? Iya, Chen Jiu sama-sama menikmati pemujaan Zhao Lianer di dalam hatinya. Dia tidak ingin melihat wajah kecewanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pria seringkali tidak memiliki perlawanan terhadap gadis kecil yang memujanya. Keadaan Chen Jiu saat ini seperti itu. Chen Jiu menatap botol kosong di depannya, yang digunakan untuk menampung eliksir. Ketika dia berpikir bahwa dia bisa segera menuangkannya ke tubuh Zhao Lianer yang murni dan halus, dia tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan yang tak tertahankan. Iya, saatnya menggosok telah tiba. Ah, akhirnya, perasaan senang yang luar biasa membuat Chen Jiu langsung membuang semua pikiran yang tidak menyenangkan. Dia begitu nyaman sehingga dia merasa seperti sedang melayang di awan. Sebagai seorang pria, keuntungan ini masih terlihat jelas. Setelah beberapa saat, Chen Jiu menggelengkan kepalanya tanpa daya, menarik celananya, mengambil botol besar, dan berjalan keluar pintu. Tuan muda, apakah Anda berhasil memurnikannya? Zhao Lianer mendonga penuh harap. Dia berdiri di depan pintu dengan tubuh yang tinggi dan ramping. Dia seperti peri, murni dan halus. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa wanita seperti itu sedang menunggu hadiah yang begitu murah hati dari seorang pria. Tentu saja, aku berhasil. Lian, R, ini ramuan hari ini. Ambillah. Chen Jiu menyerahkan botol besar itu dengan sangat murah hati. Ah, bagus sekali. Tuan muda, terima kasih. Sambil mengambil botol itu, wajah Zhao Lianer dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Ahem, Lianer, apakah kamu tidak ingin datang besok? Chen Jiu melihat ekspresi gembira Zhao Lianer dan tampak sedikit takut. Ini bukan pertama kalinya. Sejak hari itu, Zhao Lianer datang setiap hari untuk meminta eliksir. Ini adalah hari kelima berturut-turut. Chen Jiu juga kelelahan. Tentu saja, yang terpenting bukanlah kekuatan fisik, tetapi kekuatan mental yang digunakan untuk menghadapi Zhao Lianer sedikit lelah. Setiap pria tahu bahwa setiap kali seseorang melakukan masturbasi, pasti ada titik masturbasi yang sesuai. Di zaman sekarang, esensi adalah hal yang umum, tetapi masturbasi jarang terjadi. Pria seperti Chen Jiu terbiasa melihat wanita cantik, dan dia sangat kuat. Jika dia tidak memiliki titik masturbasi yang sesuai, sangat sulit baginya untuk keluar. Itu adalah hal yang baik. Banyak pria ingin menggantikannya, tetapi jika ini terus berlanjut, Chen Jiu akan merasa tidak akan pernah puas. Anak muda, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Itu tidak akan memengaruhi kultifasiku. Zhao Lianer menutup telinga terhadap hal ini dan dengan sengaja salah menafsirkan maksud Chen Jiu. Dia hanya tidak ingin berdebat dengannya. Lianer, bukan itu maksudku. Nak, aku harus pergi dulu. Aku akan kembali besok. Zhao Lianer tidak menunggu Chen Jiu selesai berbicara. Dia berlari cepat. Zhao Lianer berlari keluar dari halaman kediaman Wenking dalam satu tarikan napas. Ia bersandar di pintu dengan punggung bersandar di pintu. Ia terengah-engah, wajahnya memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Alasan mengapa Zhao Lianer terus meminta ramuan Chen Jiu bukanlah karena efek dari ramuan itu, tetapi karena dia mempunyai pikiran dan perhitungan lain dalam hatinya. Dia mengagumi Chen Jiu, tetapi dia adalah seorang senior. Jika dia mengaku secara langsung, Zhao Lianer khawatir dia akan ditolak. Selain itu, dia adalah seorang gadis kecil. Dia tidak memiliki wajah untuk menjadi orang pertama yang mengatakan itu. Oleh karena itu, Zhao Lianer memeras otaknya dan memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Chen Jiu dengan mengepungnya. Caranya sangat sederhana, yakni dengan terus-menerus meminta cairan tua kepada Chen Jiu Suo agar dia merasa berhutang sesuatu padanya. Dengan cara ini, meskipun dia seorang senior, dia pasti akan merasa tidak puas, dan selama dia tidak puas, dia akan ingin meminta sesuatu sebagai balasan dari Chen Jiu Suo. Sebagai perihalus, Zhao Lianer masih sangat percaya diri dengan penampilannya. Dia percaya bahwa selama Chen Jiu tidak bodoh, dia tidak akan pernah melepaskan penampilannya jika dia ingin mendapatkan sesuatu kembali. Begitu dia ingin mendekatinya, dia akan menurutinya dengan sedikit perlawanan. Lalu, bukankah hubungan mereka akan berhasil? Harus dikatakan bahwa Zhao Lianer masih sangat pintar. Namun, tidak diketahui seberapa efektif metode ini. Dia hanya bisa pasrah pada takdir. Setelah menarik nafas, Zhao Lianer tidak dapat menahan diri untuk kembali ke istana eterealnya. Pagi berikutnya, matahari terbit dari timur. Chen Jiu baru saja menyelesaikan latihan pernapasannya. Begitu dia bangun, dia langsung mendengar suara Zhao Lianer. Itu benar-benar membuatnya sakit kepala. Dia tidak ingin melihatnya, tetapi beberapa hari yang lalu, Zhao Lianer telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki halaman Chen Jiu. Surat wasiat Chen Jiu ditambahkan ke token Zhao Lianer, sehingga dia dapat memasuki halamannya kapan saja. Dia berada tepat di luar pintu, jadi jelas mustahil untuk bersembunyi. Ketika Chen Jiu mendengar suara yang jelas itu, dia benar-benar menyesal menjadi tetangganya. Lian, R, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Apa yang bisa saya bantu? Chen Jiu tidak muncul, tetapi menjawab dari dalam rumah. Tuan muda, apakah Anda istirahat dengan baik kemarin? Bisakah kau memberiku lebih banyak ramuan? Zhao Lianer bertanya terus terang. Dia tidak sopan kepada Chen Jiu. Apa? Aku masih berkultivasi. Aku belum selesai. Chen Jiu terkejut dan segera mencari alasan untuk menolak. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu di luar sampai senior selesai berkultivasi. Kalau begitu, kamu bisa memberikannya kepadaku. Zhao Lian, R menolak untuk pergi. Kamu, Chen Jiu begitu marah hingga dia langsung tidak bisa berkata apa-apa. Tuan muda, Anda bahkan dapat mengalahkan naga suci kegelapan kuno. Apa gunanya sedikit eliksir bagi Anda? Ujian Zhao Lianer benar-benar membuat Chen Jiu tidak dapat membantah, apalagi menolak. Ya, karena didorong ke tingkat ahli tertinggi, Chen Jiu tidak punya alasan untuk menolak. Namun, Chen Jiu benar-benar marah dengan tuntutan Zhao Lianer yang tak ada habisnya. Dia tidak tahu kapan harus berhenti dan keserakahannya tak terbatas. Huff, sekalipun kau adalah perih halus dari Akademi Kian Kun, dan banyak sekali pria yang mengagumimu, kau tidak boleh bersikap tidak peka seperti itu. Apakah kau sungguh mengira kau dapat mengendalikanku? Chen Jiu berpikir dengan getir. Dia telah menyatakan ketidakpuasannya berkali-kali, tetapi dia diabaikan oleh Zhao Lianer. Dia tahu bahwa Zhao Lianer pasti melakukan ini dengan sengaja. Menunduk, wajah Chen Jiu tampak getir. Kaka, aku benar-benar bersalah padamu akhir-akhir ini. Dengan sekilas inspirasi, wajah masam Chen Jiu tak dapat menahan senyum sinis. Zhao Lianer, jangan berpikir bahwa aku, Chen Jiu, mudah diganggu. Karena kamu begitu serakah, jangan salahkan aku karena diam-diam menyeberangi Chen Chang. 273. Balas dendam? Seperti yang diharapkan Zhao Lianer, Chen Jiu tidak puas dan ingin membalas dendam padanya. Dia hanya tidak tahu apakah balas dendamnya sesuai dengan yang diharapkannya. Tetapi jika aku melakukannya sendiri, bukankah itu akan menjadi tindakan yang terlalu kasar? Chen Jiu memiliki dua pilihan terbaik dalam benaknya, tetapi dia ragu-ragu. Huff, orang hebat pasti kejam. Zhao Lianer, kamu memang tidak baik hati, jadi jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Chen Jiu akhirnya meyakinkan dirinya sendiri dan membuat dirinya merasa tenang. Tuan muda, jangan khawatir, luangkan waktu untuk berkultivasi. Lianer tidak terburu-buru. Lianer hanya akan mengagumi bunga-bunga di luar dan menunggu Anda selesai berkultivasi. Ucapan Zhao Lianer langsung terdengar lagi. Lian, R, masuklah. Mari kita bicara, kata Chen Jiu dengan suara berat. Uh, oke. Zhao Lian, R terkejut. Dia tahu bahwa keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Dia segera menegakkan tubuhnya dan berjalan masuk dengan temperamennya yang paling menonjol, berdiri di depan Chen Jiu. Tinggi dan cantik, dengan tubuh ramping, seputih salju, lembut, halus dan murni, tak ternoda oleh kotoran dunia sekuler. Kecantikan Zhao Lianer adalah jenis kecantikan yang murni dan halus. Dia adalah bunga teratai dari lumpur dunia sekuler, murni dan jernih tetapi tidak jahat. Tuhan muda, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada Lian, R? Zhao Lianer, yang tampak sangat puas dengan tatapan Chen Jiu, tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya sedikit. Dia merasa percaya diri. Lian, R, meskipun kita ditakdirkan, dan dapat dimengerti bahwa aku membantumu dengan sesuatu, kamu harus tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kamu tidak boleh serakah. Apakah kamu mengerti? Chen Jiu sangat terpelajar. Jika Zhao Lianer bersedia bertobat, dia tidak ingin melakukan hal-hal seperti membangun jalan papan di permukaan dan diam-diam menyeberangi sungai. Iya, Lianer mengerti, Zhao Lianer menganggup dan tersenyum, Lianer telah meminta lebih banyak eliksir akhir-akhir ini, tetapi jangan khawatir, Lianer tidak akan mengambilnya secara cuma-cuma. Selama kamu meminta, Lianer akan memenuhi semua persyaratanmu. Ini, Chen Jiu tertegun dan menatap Zhao Lian, R. Dia benar-benar marah dan berkata, apakah kamu bersedia menyerahkan dirimu kepada senior? Ini, senior, apa yang kamu pikirkan? Zhao Lian, R. berkata dengan genit, wajahnya memerah. Awalnya, dia pendiam. Selama Chen Jiu bersikeras, dia pasti akan setuju. Namun, Chen Jiu tidak mengerti. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini, Lianer. Senior seharusnya tidak begitu sombong dan memanjakanmu. Jika kamu bersikeras minum cairan tua setiap hari, maka kamu harus bekerja keras. Apakah kamu mengerti? Suara Chen Jiu tiba-tiba menjadi serius dan serius. Senior, Lianer tidak begitu mengerti. Zhao Lianer menatap Chen Jiu dengan bingung. Jika dia ingin mendapatkan jalan yang jelas, seberapa keras dia harus bekerja. Ahem, berbicara tentang ini, wajah Chen Jiu tiba-tiba menjadi sedikit malu, tetapi dia segera berkata dengan wajah berwibawa, Lianer, sebenarnya, aku punya banyak eliksir. Aku hanya tidak ingin merusakmu. Mari kita lakukan seperti ini. Eliksir senior disimpan dalam labu yang... Jika kamu menginginkannya di masa depan, kamu harus menemukan cara untuk mengeluarkannya sendiri. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya? Labu yang... Apakah ini senjata ajaib tuan muda? Apakah sangat sulit untuk mengeluarkannya, sehingga senior itu perlu memulihkan diri selama dua jam? Zhao Lianer bertanya dengan cerdas. Menurut pendapatnya, Chen Jiu pastilah orang yang sangat kuat di masa lalu, tetapi sekarang dia telah pulih dan kekuatannya telah sedikit menurun. Baiklah, benar juga, Chen Jiu menganggup dan menatap Zhao Lianer setuju dengannya. Tuan muda, Zhao Lianer langsung terlihat malu, sulit bagi tuan muda untuk mengeluarkannya. Bagaimana mungkin aku, seorang wanita lemah, mengeluarkannya? Oh, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Chen Jiu segera menjelaskan, labu yang adalah senjata ajaib yang istimewa. Ia kuat dan bertenaga, tetapi karena terlalu kuat, ia secara alami tertahan oleh Ying Qi. Sulit bagi senior untuk melakukannya, karena pria memiliki atribut yang dan cocok dengannya, tetapi kekuatanku untuk sementara tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Kamu berbeda, kamu seorang wanita, dan kamu memiliki meridian yin. Efeknya pasti lebih kuat daripada milikku. Tuan muda, apa yang harus saya lakukan? Zhao Lianer tampak bingung. Kepalanya penuh kabut, dan dia tidak tahu mengapa. Ini mudah, kata Chen Jiu dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Dia mengerutkan bibirnya seolah-olah dia sedikit malu, tetapi dia tetap berkata, kamu hanya perlu menggunakan yin qimu untuk merangsang mulut labu yang. Ketika mencapai titik tertentu, labu itu secara alami akan menyemprotkan beberapa eliksir sebagai hadiah. Ah, Zhao Lianer terkejut. Tepat ketika Chen Jiu mengira dia telah terungkap, dia berteriak, sesederhana itukah? Ya, sesederhana itu. Apakah kamu bersedia melakukannya? Chen Jiu kemudian berkata dengan serius, jika kau mau, kau harus menutup matamu dan menyegel indra ketuhananmu, karena labu yang adalah harta yang sangat berharga. Kau tidak boleh dimata-matai oleh orang lain. Baiklah, tentu saja, Zhao Lianer tidak keberatan dengan ini. Dia berkata di tempat, saya akan menutup indra ilahi dan mata saya sekarang. Sambil berbicara, Zhao Lianer telah menutup indra ilahi dan matanya. Dia berdiri dengan hormat di depan Chen Jiu dan bertanya dengan wajah bingung, Tuan muda, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana saya harus merangsang labu yang... Ah, ini, kamu melakukannya dengan baik. Chen Jiu menatap temperamen Zhao Lianer dengan mata tertutup. Dia murni, putih, suci dan bermartabat, lembut dan bersih. Dia benar-benar tergoda. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak tahan lagi. Karena sudah seperti ini, Chen Jiu mungkin harus melakukannya. Dia melepas celananya dan memperlihatkan benda besar yang mengerikan itu. Benda itu berubah menjadi benda kecil berbentuk labu. Harus dikatakan bahwa kemampuan tambahan Chen Jiu untuk mengubah wujudnya sesuka hati memberinya kemudahan yang besar. Karena melihat seluruh dunia, bahkan wanita yang paling genit pun tidak akan berpikir bahwa ada pria seperti itu. Oleh karena itu, Chen Jiu sangat yakin akan hal ini. Ia percaya bahwa Zhao Lianer tidak akan mengetahui konspirasinya. Atas peringatannya, Zhao Lianer berjongkok di depannya. Chen Jiu dengan hati-hati menyerahkan labu yang kepadanya. Oh, ini, Zhao Lianer menyentuh benda ini untuk pertama kalinya. Wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Dia bingung. Mengapa instrumen Tuan Muda ini masih memiliki suhu? Dan itu memberi orang perasaan yang istimewa. Apa yang sedang terjadi? Baiklah, Lianer, jangan ragu. Telan benda ini segera dan stimulasi dengan cairan yin murnimu. Kau akan segera mendapatkan ramuan yang kau inginkan. Chen Jiu tidak sabar untuk mengingatkannya. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. 274 Zhao Lianer, kamu memaksaku melakukan ini. Jangan salahkan aku karena menjadi berandalan dan menindasmu. Jika bukan karena tuntutanmu yang tak ada habisnya, aku tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Chen Jiu tampak marah sekaligus penuh harap saat menatap Zhao Lianer. Dia benar-benar dalam dilema. Cara terbaik untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia adalah dengan mengubah keadaan adik laki-lakinya, dan kemudian menipu Zhao Lianer agar melakukan masturbasi untuknya. Dengan cara ini, Zhao Lianer akan mendapatkan keuntungan, dan Chen Jiu tidak akan dimarahi karena pelit. Dia juga akan bertindak sebagai senior yang lebih misterius dan mendalam. Dapat dikatakan bahwa membunuh dua burung dengan satu batu. Terlebih lagi, titik masturbasi hampir ditemukan. Jika dia ingin menyediakan eliksir untuk waktu yang lama, ini adalah satu-satunya cara. Alasan mengapa Chen Jiu melakukan ini adalah karena dia terpaksa melakukan ini. Ya, Zhao Lianer tidak meragukannya. Dia sangat patuh dan tidak memiliki pertanyaan apapun. Dia dengan hati-hati memegang labu itu, membuka mulutnya, dan menelannya perlahan. Oh, Chen Jiu tiba-tiba merasa sangat senang, tetapi dia tidak berani berteriak, jadi dia harus menahannya. Oh, Tuan Muda, ini kepala labu yang besar. Zhao Lianer mencobanya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkannya lagi. Dia bertanya dengan bingung. Dalam pengetahuannya, labu yang tumbuh memiliki kepala kecil dan perut besar, tetapi yang di depannya tampaknya sebaliknya. Ahem, senjata spiritual senior secara alami berbeda. Jangan bertanya apa-apa. Cepat telan, bungkus, dan gerakan maju-mundur. Chen Jiu sedikit malu dan buru-buru mengingatkannya. Baiklah, tapi ini agak besar. Aku hampir tidak bisa menelannya. Zhao Lianer sedikit mengeluh, tetapi dia tidak bertanya lebih banyak dan menelannya lagi. Zhao Lianer sangat halus, bersih, dan cantik. Seluruh tubuhnya semurni batu giyok. Fitur wajahnya yang indah bagaikan mahakarya dewa pencipta. Ia lahir dengan menyerap semua energi spiritual langit dan bumi. Seorang wanita cantik dengan penampilan bakbida dari kini berjongkok di hadapannya dan melayaninya. Chen Jiu pasti berbohong jika ia mengatakan tidak bersemangat. Tuan muda, mengapa masih bergerak naik turun? Saat Chen Jiu tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Zhao Lianer bertanya dengan cemas. Lianer, jangan khawatir. Senior akan menjaganya untukmu dan tidak akan membiarkannya berkeliaran, kata Chen Jiu dengan serius. Oh, jadi senior begitu dekat denganku untuk menekan alat ajaib ini. Zhao Lianer menutup matanya, mengangguk sedikit, dan mulai bergerak maju mundur lagi. Harus dikatakan bahwa wanita juga memiliki bakat tertentu dalam hal ini. Bahkan jika Chen Jiu tidak mengajarinya banyak, Zhao Lianer mulai mengambil inisiatif untuk menyerang Chen Jiu. Untuk sesaat, Chen Jiu merasa sangat senang sehingga dia ingin mati. Jika bukan karena menghukum keserakahan Zhao Lianer, dia pasti sudah menyemburkan air mancur. Tuan muda, aku, Zhao Lianer bermain seperti ini beberapa saat, lalu tiba-tiba berhenti dengan wajah memerah. Lian, R, ada apa denganmu? Chen Jiu sangat bingung. Seperti yang diharapkan dari seorang gadis, dia tidak akan bersikap begitu profesional. Tuan muda, mengapa tubuh saya terasa aneh? Zhao Lianer malu untuk menghadapinya, tetapi dia harus bertanya. Bukannya dia tidak pernah merasakan keindahan wanita. Bersama Chen Jiu, dia juga telah merasakan kebahagiaan wanita berkali-kali. Sekarang, menelan hal semacam itu membuat hati Zhao Lianer menjadi lembut dan panas. Ada semacam kerinduan terhadap hal semacam itu. Dia tahu bahwa dia mungkin sedikit emosional, yang membuatnya sangat malu. Ini hanya permintaan eliksir. Bagaimana dia bisa memiliki pikiran dan perasaan seperti itu? Mungkinkah dia terlahir sebagai wanita yang hina? Lian, R, jangan panik. Ini adalah labu yang ekstrim, dan secara alami memiliki efek yang merangsang pada kalian para wanita. Selama kalian menenangkan hati dan tidak membiarkan pikiran kalian mengembara, maka kalian tidak akan memiliki perasaan lain. Chen Jiu menasihati dengan cara yang sangat serius. Iya, ketika Zhao Lianer mendengar kata-kata Chen Jiu, dia tiba-tiba merasa malu. Dia malu dengan perasaannya sendiri, jadi dia dengan paksa menekannya dan terus merangsang labu yang ekstrim. Oh, ini akan segera datang. Setelah beberapa saat, Chen Jiu akhirnya tidak dapat menahan diri dan mulai melepaskannya. Itu sangat memuaskan. Teguk, teguk, teguk. Zhao Lianer menelan ludah seperti pejalan kaki di padang pasir yang baru pertama kali melihat oasis dan meminum air mata air yang manis. Kali ini, Zhao Lianer memuaskan dahaganya. Zizi, akhirnya, Zhao Lianer dengan enggan menatap labu itu dan tidak bisa menahan senyum bangga. Tuan Muda, labu yang ekstrim milikmu benar-benar harta karun. Ia dapat melepaskan begitu banyak eliksir sekaligus. Aku sangat menyukainya. Tentu saja, itu adalah harta karun. Chen Jiu menganggup dan sangat setuju. Tapi Tuan Muda, terbuat dari apa? Mengapa seperti daging tetapi bukan daging? Seperti baja tetapi bukan baja? Lianer benar-benar tidak mengerti. Wajah Zhao Lianer penuh dengan keraguan. Jangan terlalu banyak bertanya tentang ini. Ketika kultifasimu tinggi di masa depan, kamu secara alami akan bersentuhan dengan bidang ini, kata Chen Jiu misterius. Kalau begitu, Tuan Muda, bolehkah saya mendapatkan lebih banyak ramuan? Zhao Lian, air tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Eh, bukankah kamu baru saja makan? Kenapa kamu ingin lebih? Chen Jiu sangat terkejut. Bukankah aku sudah cukup memberimu makan? Tuan Muda, karena ramuan Anda tidak terbatas, Lianer menginginkan lebih. Ketika saya tidak memiliki kegiatan, saya dapat menggunakannya secara eksternal. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Zhao Lianer menjelaskan sedikit. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, kamu bisa melakukannya lagi. Chen Jiu mengangguk. Dia juga ingin menodai tubuh halus Zhao Lianer lagi. Kemuliaan, keanggunan, dan kemurniannya yang tak terbatas membuat Chen Jiu merasakan kenikmatan, kegilaan, dan nafsu yang tak berkesudahan, sehingga ia tidak dapat melepaskannya. Terima kasih, Tuan Muda. Zhao Lianer mengucapkan terima kasih dan menelannya lagi dengan gembira. Meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman di tubuhnya, dia masih bisa menahannya. Kelembutan, kelembutan, kehalusan, keindahan, kesegaran, pesona. Ribuan perasaan ini datang kepadanya, membuatnya merasa begitu nyaman hingga matanya mulai kabur. Tiba-tiba, semangat Chen Jiu menegang dan tubuhnya bergetar. Dari sudut matanya, dia melihat sebuah mata. Ya, itu adalah mata. Dia tidak tahu kapan mata itu berlari keluar jendelanya dan menatap ruangan itu dengan penuh perhatian. Chen Jiu berkeringat dingin. Ia begitu takut hingga merasa ingin meledak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rencananya akan diketahui oleh orang lain. Siapa itu? Siapakah yang begitu berani? Dan siapakah yang memiliki kemampuan untuk menipu deteksinya dan mengorek rahasianya? Tuan Muda, mengapa kali ini begitu cepat? Suara Zhao Lianer terdengar penuh tanya. Dia tidak tahu kekhawatiran Chen Jiu. 275. Teteskan, Zhao Lianer dengan hati-hati memuntahkan Elixir of Youth kembali ke dalam botol. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menghargainya. Lianer, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Chen Jiu tidak menjelaskan karena dia tidak tahu seberapa serius konsekuensinya jika Zhao Lianer mengetahui hal ini. Dia hanya ingin menangkap dalang di balik ini secepat mungkin. Orang yang berani mengintipnya harus dibunuh. Bang, Chen Jiu melangkah melewati ruang dan muncul di luar jendela. Namun, ketika dia melihat sosok itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Itu bukan manusia. Hal ini membuatnya merasa jauh lebih tenang. Ukurannya sebesar telapak tangan dan ditutupi duri abu-abu. Matanya yang besar berkedip-kedip, penuh dengan kepolosan dan kebingungan. Itu hanyalah seekor landak yang lucu. Binatang paku surgawi Neterward itu langka. Chen Jiu mengenalinya sekilas. Dia adalah orang beruntung yang mengikuti naga darah untuk bertempur. Mereka berdua pernah beradu kecepatan. Namun, ketika mereka berdua bertarung sampai mati dengan naga darah, tidak ada yang tahu ke mana perginya. Chen Jiu tidak menyangka binatang itu akan datang ke Universitas Kiankun. Setelah berpikir sejenak, Chen Jiu tiba-tiba mengerti. Orang yang beruntung ini kemungkinan besar mengikuti Zhao Lianer ke sini nanti. Namun, dia tidak tahu mengapa dia tidak mendengar Zhao Lianer menyebutkannya. Mencicit, seolah sangat takut pada Chen Jiu, orang yang beruntung itu mengerut menjadi bola saat melihat Chen Jiu dan tidak berani bergerak. Benar sekali. Terlepas dari apakah itu adalah prestasi luar biasa Chen Jiu dalam membunuh seekor naga, atau aura tirani penguasa tertinggi yang dipancarkannya, atau aura naga yang mengendalikan semua binatang buas, semuanya menyebabkan binatang berduri surgawi neter secara naluriah merasa takut. Orang yang beruntung, jika kamu tidak ingin mati, jangan beritahu siapapun tentang apa yang baru saja terjadi. Apakah kamu mengerti? Chen Jiu menggunakan kesadarannya untuk mengancam dan berkomunikasi dengan binatang paku surgawi neterward. Binatang buas ini sangat cepat. Bahkan Chen Jiu tidak yakin bisa membunuhnya dalam satu serangan. Selain itu, jika binatang buas itu mengikuti Zhao Lianer ke sini, dia tidak akan membiarkannya membunuhnya. Dalam kasus ini, karena dia tidak bisa membunuhnya dengan paksa, dia hanya bisa memikirkan cara untuk mencegahnya sehingga masalah ini tidak terungkap. Ya, tuanku, Little Grey pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Binatang paku surgawi neterward menjawab dengan suara gemetar. Binatang itu sebenarnya bernama Little Grey. Little Grey, selama kau patuh, aku akan memberimu banyak keuntungan di masa depan. Setelah memukulnya, Chen Jiu tentu saja harus memberinya permen. Dia dengan santai melemparkan setetes air mata air naga langit dan bumi untuk menyuap binatang paku langit Hades. Terima kasih, terima kasih, tuanku, binatang paku surgawi neter sangat gembira. Jangan mengintip kamarku lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Apa kau mengerti? Perintah Chen Jiu lagi. Ya, aku tidak akan melakukannya lagi, binatang paku surgawi neterward sangat patuh. Baiklah, kalau begitu kamu bermain, aku akan masuk. Chen Jiu menganggup dan merasa lega. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan memasuki ruangan lagi. Melihat Zhao Lianer masih belum melepas penutup matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Lianer, kamu bisa membuka matamu sekarang. Tuan muda, saya masih ingin melakukannya beberapa kali lagi. Bolehkah? Zhao Lianer penuh percaya diri. Dia berlutut di lantai dengan hormat dan berkata, Tuan muda, Lianer sudah siap. Kamu, sejujurnya, Chen Jiu benar-benar merasa sulit untuk menolak permintaan seperti itu. Namun, karena mengira dia baru saja ketakutan, dia benar-benar tidak punya mood untuk melakukannya sekarang. Setelah terdiam sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Datanglah lagi besok. Lian, R, ada yang ingin kutanyakan padamu. Sebaiknya kamu buka matamu dulu. Ah, oke, meskipun Zhao Lianer agak enggan, dia tetap membuka penutup matanya dan membuka matanya yang besar dan berair. Matanya berbinar dan sangat murni. Lian, R, apakah kamu tahu tentang Little Grey? Chen Jiu bertanya terus terang setelah mengaguminya beberapa saat. Tuan muda, Anda melihatnya. Zhao Lianer terkejut dan buru-buru berkata dengan jujur, Tuan muda, si kelabu kecil itu bukan orang jahat. Tolong jangan bunuh dia. Selanjutnya, Zhao Lianer memberitahu Chen Jiu tentang binatang paku surgawi Neterward. Ternyata binatang itu benar-benar kembali ke Akademi Kiankun bersamanya. Nama Little Grey diberikan oleh Zhao Lianer sendiri. Karena takut Chen Jiu tidak menyukainya, Zhao Lianer menyembunyikannya dan tidak banyak bicara. Berasal dari Neterward, Little Grey terlahir dengan kemampuan bawaan untuk menghancurkan formasi. Ia bahkan dapat berjalan lurus melewati banyak istana di halaman inti tanpa halangan apapun. Ini juga mengapa Chen Jiu tidak menyadarinya bahkan ketika ia berada tepat di depannya. Makhluk kecil ini, jangan remehkan ukurannya yang kecil, ia juga memiliki bakat bawaan yang aneh. Tuan muda, Little Grey biasanya sangat patuh. Mungkin dia tertarik dengan semangat Anda yang kaya. Bisakah Anda membiarkannya bermain di sini? Oke. Akhirnya, Zhao Lianer tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon lagi. N, ini tidak apa-apa. Chen Jiu mengangguk. Tidak ada alasan untuk menolak. Selama itu tidak mengintipnya di masa mendatang. Biarkan saja. Lianer mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda atas nama Little Grey, kata Zhao Lianer penuh rasa terima kasih. Baiklah, aku akan keluar sebentar. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Chen Jiu melambaikan tangannya. Setelah perbuatan baik itu selesai, suasana hatinya sedang sangat baik. Ia merasa harus pergi menemui saudara-saudaranya dan membantu mereka membangun halaman. Baiklah, Tuan Muda, saya akan pergi sebentar lagi. Zhao Lianer mengangguk, dan Chen Jiu pun sudah pergi. Tuan Muda, Zhao Lianer menatap punggung Chen Jiu. Kakinya yang ramping terkatuk rapat. Dia sangat malu. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan ekspresi malu, apakah aku benar-benar wanita cabul? Mengapa aku harus banyak memikirkan hal semacam itu? Belum lagi Zhao Lianer sedang memikirkan cinta di sini, di sisi lain, Chen Jiu menemukan Zhang Xinran dan yang lainnya dan mengumpulkan semangat untuk mereka. Halaman mereka juga telah menjadi tempat yang diberkati. Berkultivasi seperti ini menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Hari-hari yang damai berlalu seperti ini. Chen Jiu memiliki Zhao Lianer, seorang wanita cantik. Selama periode waktu ini, dia sangat bahagia. Dia tidak sering pergi ke Mulan untuk membuat masalah. Istana Roh Halus itu murni dan bersih. Ola utamanya seperti bunga teratai, dipenuhi aura transcendent dan murni yang dapat menjernihkan pikiran dan jiwa seseorang. Pada saat ini, siluet Ungu Linglong Na sedang duduk di tengah ola. Dia memegang cermin di tangannya. Dia dengan narsis memantulkan bayangannya sambil memoleskan sesuatu di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Oh, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Saudari Lianer bahkan lebih cantik. Sebuah suara lembut terdengar. Sosok itu suci dan sombong. Itu adalah Mulan. Kakak Lan, jangan mengolok-olokku. Bagaimana mungkin aku lebih muda dan lebih cantik darimu? Zhao Lian, R menanggapi dengan rendah hati. Saudari Lianer, Menurutmu mengapa Saudari Hanswe tiba-tiba memanggil kita ke sini? Mulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. 276 Aku tidak begitu yakin. Mungkin ini hanya pertemuan biasa. Kita sudah lama tidak berkumpul. Jawab Zhao Lianer sambil terus menyekah sesuatu di wajahnya tanpa sadar. Zhao Lianer, Chen Hanswe, dan Mulan, sebagai junior dari tujuh periakademi Kiankun, secara alami saling menghargai dan menjadi teman baik. Tak ada cara lain. Lelaki lain bersikap tidak sopan terhadap mereka, dan wanita lain bersikap rendah hati di hadapan mereka. Kecuali mereka bertiga, mereka tidak dapat menemukan teman lain. Biasanya, mereka tidak punya waktu untuk bertemu. Namun, setelah beberapa waktu, mereka akan selalu bertemu dan berbincang santai tentang pencapaian terkini mereka. Mereka peduli satu sama lain, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki mentalitas pembandingan. Ini adalah wanita. Saudari Lian, R, apa yang Anda lamar? Kenapa kamu begitu perhatian? Mulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Adik Lan, lihat aku baik-baik. Apakah aku berubah akhir-akhir ini? Zhao Lianer buru-buru menegakkan tubuhnya dan bertanya dengan wajah percaya diri. Wah, kamu jadi makin cantik. Kulitmu lembut sekali, sampai-sampai mau pecah. Puji Mulan tanpa ragu. Oh, kamu bisa lihat, Zhao Lianer tiba-tiba berkata dengan wajah malu-malu. Kakak Lan, sebenarnya, kulitmu akhir-akhir ini bagus. Saudari Lianer, apa ini? Mulan terus bertanya. Ini, ini adalah ramuan pemuda. Ini sangat berharga, kata Zhao Lianer dengan wajah penuh kemenangan. Eh, ramuan awet muda, boleh aku lihat. Wajah Mulan penuh dengan rasa ingin tahu. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan, kakak Lianer, bagaimana mungkin ada hal seperti itu di dunia ini? Jangan tertipu oleh seseorang. Pasti ada seorang pria yang menjilatmu, kan? Kamu tidak perlu tahu siapa yang memberikannya kepadaku. Pokoknya, kamu hanya perlu tahu bahwa itu manjur. Zhao Lianer tidak mengungkapkan informasi apapun tentang Chen Jiu. Dia dengan murah hati menyerahkan sebotol kepada Mulan dan berkata, ini, demi saudara perempuan yang baik, aku akan memberimu sedikit untuk dicoba. Kamu akan tahu apakah itu manjur atau tidak. Benda ini juga bisa diminum. Oh, kalau begitu aku benar-benar harus mencobanya. Mengambil botol kecil dan melihat warna yang familiar di dalamnya, Mulan tiba-tiba tersipu. Dia membenci dirinya sendiri karena berpikir dengan cara yang salah. Namun ketika dia mendekat dan menciumnya, wajahnya langsung memerah dan kemarahannya tak terhingga. Adik Lan, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat seperti baru saja memakan bahan peledak? Zhao Lianer tentu saja tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Aku, aku baik-baik saja. Mulan menghela nafas lega. Lagipula, masalah ini belum dikonfirmasi. Dia kemudian bertanya, dari siapa sebenarnya kamu mendapatkan ini? Hei, adik perempuan Lan, jika kau ingin menggunakannya, gunakan saja. Jika kau tidak ingin menggunakannya, kembalikan saja padaku. Mengapa kau peduli dari mana aku mendapatkannya? Zhao Lianer sangat bungkam. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan lokasi Chen Jiu. Menurutnya, keberadaan Chen Jiu adalah andalannya yang terbesar. Jika dia mengungkapkannya, bukankah dia akan kehilangan keuntungannya? Yah, aku tahu meskipun kau tidak mengatakannya, Mulan menatap botol itu dengan penuh kebencian dan mencium bau yang familiar. Dia yakin bahwa benda ini pasti bukan milik pria lain. Dia sangat familiar dengan pria bajingan itu. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, dia tetap akan mengenalinya. Iya, meskipun Mulan belum pernah melihat barang milik pria lain, dia juga sangat yakin bahwa tidak mungkin ada barang yang identik di dunia ini, kecuali barang itu milik orang yang sama. Demi memastikan keaslian benda ini, Mulan membuat keputusan besar. Keputusan ini membuatnya merasa sedikit malu saat itu juga. Jika tidak cocok, maka dia akan kehilangan banyak muka, dan kesuciannya dalam kehidupan ini akan hilang pada akhirnya. Namun, intuisi wanita sangat menakutkan. Mereka hampir 100% yakin dengan apa yang mereka yakini. Kalau tidak, Mulan tidak akan berani mengambil risiko sebesar itu untuk mencoba. Kamu tahu, saat Zhaulian R. tengah kebingungan, dia tiba-tiba melihat Mulan mencelupkan jarinya ke dalam ramuan awet muda dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, Zhaulian R. merasa wajah Mulan membeku, dan tiba-tiba tidak ada perubahan. Kemudian, wajahnya menjadi semakin merah, dipenuhi dengan kemarahan dan amarah yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia telah melihat musuh yang telah membunuh ayahnya, dan dia menyalahkan langit, bumi, dan segala sesuatu di dunia. Ah! Bajingan, Bajingan, aku pasti akan mengebirimu. Mulan memarahi, melampiaskan ketidakpuasan di hatinya. Dia terlalu akrab dengan bau yang sama persis ini. Adiklan, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu gila? Zhaulian R. bingung dan mencoba membujuknya dengan khawatir. Saudari Lian R. tahukah kamu bahwa kamu telah ditipu? Dasar adik bodoh, bagaimana bisa kau begitu mudah mempercayai seorang pria? Sambil menatap Zhaulian R. dengan kecewa, Mulan langsung mengerti segalanya. Menurutnya, ini pasti niat jahat Chen Jiu. Dia ingin mendapatkan Zhaulian R., jadi dia pertama-tama menggunakan barang miliknya sendiri untuk menodainya. Dalam kasus ini, dia tidak akan pernah bisa lepas dari pelecehannya di masa depan. Iya, karena begitu hal seperti itu dipublikasikan, reputasi Zhaulian R. akan hancur. Jika ini digunakan untuk mengancamnya, maka dia harus tunduk pada kekuatan Chen Jiu dan dipermainkan olehnya. Mulan berpikir begitu dan semakin memarahi Chen Jiu, hina, tak tahu malu, bejat, dan tak tahu malu. Saya tertipu. Apakah Anda mengatakan bahwa ramuan awet muda ini palsu? Wajah Zhaulian R. penuh dengan ketidakpercayaan? Bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya. Jangan bicara omong kosong di sana. Jika menurutmu itu tidak berguna, kembalikan saja padaku. Aku pikir itu sangat berguna, jadi itu nyata. Apa? Melihat Zhaulian R. merampas botol itu lagi dan memperlakukannya sebagai harta karun, Mulan merasa kesal, kakak Lian R., apakah otakmu sudah dicuci oleh orang lain? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa percaya bahwa ada obat ajaib seperti itu di dunia? Adik Lan, demi sekolah yang sama, aku tidak akan berdebat denganmu tentang masalah ini sekarang. Tetapi jika kamu terus memfitnah ramuan pemuda dan tidak menghormati senior, maka jangan salahkan aku karena mengirimu keluar. Sikap Zhaulian R. sangat keras. Tampaknya dia akan membela Chen Jiu sampai mati. Ini, melihat Zhaulian R. begitu tegas, Mulan juga tahu bahwa dia tidak boleh terlalu cemas. Memahami inti persoalannya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan cepat, Senior, maksudmu benda ini diberikan kepadamu oleh seorang ahli senior? Ya, seolah ingin membuktikan keaslian benda ini, Zhaulian R. tiba-tiba mengungkapkan dengan bangga, aku dapat memberitahumu secara diam-diam bahwa naga darah semi sage dan naga suci kegelapan dikalahkan dan dibunuh oleh senior ini. Apakah menurutmu senior seperti itu dapat menipu gadis lemah sepertiku? 277. Apa? Apakah senior yang kamu bicarakan bernama Chen Jiu? Mulan juga sangat terkejut. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan merah tua, terlihat sangat jelek. Kalau memang dia benar-benar pakar senior, tidak peduli apa tujuannya, tindakannya tadi saja sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya seumur hidup. Huff, maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu hal itu. Meskipun hatinya terkejut, Zhaulian R. tetap menutup mulutnya. Karena dia yakin bahwa Mulan sama sekali tidak mengetahui kemampuan Chen Jiu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya tinggal di Akademi Kosmos dan tidak menjilatnya? Kakak Lian, R, aku mohon padamu, tolong beritahu aku namanya, oke? Mulan tiba-tiba menjadi cemas. Jika masalah ini adalah Chen Jiu, itu akan baik-baik saja karena dia terbiasa memakan makanannya. Tetapi jika itu adalah pria lain, dia akan langsung ingin bunuh diri. Ini terlalu memalukan. Kamu, melihat wajah Mulan yang cemas, Zhaulian R. juga tidak tahan untuk mengatakannya dan berkata, Baiklah, aku akan memberitahumu. Namanya Chen Jiu, ada apa? Apakah kamu kenal dia? Aku, oh, Mulan akhirnya menghela nafas lega dan merasa sangat rileks. Ia berpikir, Bukan hanya aku yang mengenalnya, aku sudah disetubuhinya berkali-kali. Aku tidak bisa lebih mengenalnya lagi. Hubungannya dengan Chen Jiu tidak jelas, jadi Mulan tentu saja malu mengakui bahwa dia mengenal Chen Jiu. Dia berpikir sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk menjawab, Sepertinya aku pernah mendengar tentang orang ini. Dia pembohong besar. Pembohong besar, itu pasti salah paham. Saudari Lan, izinkan saya memberitahu Anda, senior ini sangat dihormati dan kultifasinya sangat tinggi. Dia jelas bukan seseorang yang bisa kita fitnah. Apakah Anda mengerti? Zhaulian R. segera memperingatkan dengan wajah serius. Apa? Dia sangat dihormati, kultifasinya sangat tinggi. Mulan berulang kali memutar matanya mendengar ini. Dia tidak berani setuju dan membalas, dia hanyalah seorang penipu besar. Jangan tertipu oleh kata-kata dan rencananya yang indah. Adik Lan, orang yang pernah kau dengar dan orang yang kukenal jelas bukan orang yang sama. Zhaulian R. menjelaskan dengan serius, senior Chen Jiu yang kukenal sangat kuat. Aku melihatnya membunuh naga darah dengan mataku sendiri. Kekuatannya tak terbatas, dan kali ini dia bahkan menyelamatkan periwan Hua dan mencegah bencana bagi umat manusia. Apakah menurutmu ada orang yang bisa meniru orang seperti itu? Ini, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mulan mengerutkan kening. Meskipun dia agak setuju dengan pernyataan ini, ketika dia memikirkan rasa ramuan awet muda, dia tidak bisa menahan rasa marah. Chen Jiu yang penuh kebencian itu. Dulu, dia menggunakan benda ini untuk menipunya agar memakannya selama berhari-hari. Sekarang, dia menipu wanita lain agar memakannya. Tentu saja itu benar. Aku berani menjamin dengan nyawaku bahwa ini benar-benar-benar. Zhaulian R. bersumpah dengan wajah serius. Baiklah, karena kamu begitu yakin, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mulan menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya lagi. Jika dia berbicara sedikit lebih kasar, dia benar-benar takut Zhaulian R. akan berbalik melawannya saat itu juga. Namun, dia benar-benar tidak tega membiarkan Chen Jiu pergi dan membiarkannya terus menipu Zhaulian R. dan menggunakan benda itu untuk mempermalukannya. Jika dia tidak bisa berterus terang, maka dia harus melakukan hal lain. Setelah beberapa saat, Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakan fakta lagi. Kamu, apakah kamu tidak memiliki keraguan tentang ramuan awet muda ini? Apakah kamu tidak merasa ada yang salah dengan ramuan ini? Tidak, benda ini sangat bagus. Tidakkah kau lihat aku baru saja menggunakannya? Kulitku sudah jauh lebih baik. Zhaulian R. merasa puas dan berkata dengan bangga, Senior berkata bahwa jika kamu sering menggunakan ini, sama sekali tidak akan ada masalah dengan penampilanmu selamanya. Aku, kamu terlalu naif. Aku berani menjamin dengan nyawaku bahwa benda ini palsu, kata Mulan dengan malu dan marah. Jangan gunakan ini lagi, atau kamu pasti akan menyesalinya di masa depan. Palsu. Kenapa Anda katakan itu palsu? Apakah kamu pernah menggunakannya sebelumnya? Zhaulian R. tersenyum menghina, seolah-olah Mulan sengaja menipunya. Dia hanya tidak mempercayainya. Aku belum pernah menggunakannya. Mulan segera menyangkalnya. Dia merasa bersalah dalam hatinya. Aku takut aku sudah memakan benda ini lebih banyak daripada kamu. Bau seperti ini bisa tercium sekaligus. Bagaimana mungkin aku bisa salah? Karena kamu belum menggunakannya, maka kamu tidak berhak bicara. Jika kamu pikir itu palsu, maka aku tidak akan membiarkanmu menggunakannya. Lagi pula, aku tidak punya banyak barang ini. Ini sangat berharga, kata Zhaulian R. dengan ekspresi tidak senang. Dia mulai bersikap tidak ramah kepada Mulan. Ai, saudari Lian R., mengapa kau tidak percaya padaku? Apakah kau pikir aku akan menyakitimu? Mulan menghela nafas sejenak. Ia merasa kehilangan arah. Kedudukan senior di hatiku tak tertandingi. Setiap perilaku yang memfitnahnya adalah musuhku, kata Zhaulian R. dengan wajah penuh kekaguman dan kekaguman. Tekadnya teguh. Kamu melihat Zhaulian R. begitu teracuni, Mulan semakin membenci Chen Jiu. Di satu sisi, dia mengagumi kemampuannya. Di sisi lain, dia merasa bahwa Chen Jiu terlalu genit. Dia sama sekali bukan orang baik. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak peduli apa yang dia katakan, Zhaulian R. tidak akan mempercayainya. Sebaliknya, itu hanya akan menambah ketidakbahagiaan di antara kedua saudari itu. Mulan juga mengerti dan hanya bisa bertahan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia tidak bisa mengungkapkan hubungannya yang sebenarnya dengan Chen Jiu. Kalau tidak, apa yang akan dipikirkan Zhaulian R. tentangnya? Bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di akademi? Zizi, kedua gadis itu berhenti bicara. Wajah Mulan penuh dengan kebencian dan dendam. Zhaulian R. di sisi lain, tidak peduli. Dia merasa puas saat dia mengoleskan elixir of youth di wajahnya. Aya, kedua adik perempuanku pasti sudah menunggu lama. Maaf, aku ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku mengambil jalan memutar. Pada saat ini, sosok cantik lain yang mengenakan gaun biru estiba. Dia cantik, cantik, murni, dan dingin. Dia tidak diragukan lagi adalah Chen Hanswe. Kaka Hanswe, mengapa kau memanggilku ke sini hari ini? Mulan tidak dapat menahan diri untuk mengeluh karena dia lebih suka tidak mengetahui masalah Zhaulian R. Masalah ini membuatnya sangat tidak puas dan penuh kebencian. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Oh, tidak bisakah aku menelponmu jika tidak ada apa-apa? Adik Lan, kultifasimu benar-benar berkembang pesat akhir-akhir ini. Kau telah mencapai alamku sebelumnya. Melihat Mulan, wajah Chen Hanswe penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Ah, saudari Hanswe, kamu juga maju. Mulan terkejut dan menatap Chen Hanswe. Dia tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Dia pikir kali ini dia bisa menyamainya, tetapi tanpa diduga, dia dikalahkan lagi. Ya, adik perempuan lianer, kamu harus bekerja keras. Sambil mengangguk, Chen Hanswe tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhaulianer yang sedang mengenakan riasan dan mengingatkannya. 278. Tidak apa-apa, aku punya cairan abadi ini. Cairan ini bisa menjaga wajahku selamanya dan menjaga kemudaanku. Aku tidak perlu terburu-buru untuk maju. Zhaulian, er tampaknya tidak peduli dengan hal ini. Dia sangat menyukai cairan abadi di tangannya. Eh, immortal liquid, apa yang terjadi? Wajah Chen Hanswe penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa dia terus berdandan alih-alih berkultifasi? Kakak Hanswe, lihatlah dia. Dia ditipu oleh orang lain dan masih tidak tahu bagaimana cara bangun. Dia seperti kerasukan. Tidak peduli bagaimana aku membujuknya, dia tidak akan mendengarkan. Mulan langsung mengeluh. Jangan bicara omong kosong. Raut wajah Zhaulianer semakin buruk terhadap Mulan. Aku tidak bicara omong kosong. Itu jelas palsu. Mulan marah lagi. Apakah salah mengatakan yang sebenarnya? Huff, Mulan, silakan keluar. Aku tidak menyambutmu di sini. Zhaulian, er berkata terus terang. Wajahnya muram, dan dia langsung mengusirnya. Dia akan bersikap bermusuhan kepada siapapun yang berani memfitnah Chen Jiu. Kakak Hanswe, lihat dia. Demi sebotol cairan abadi palsu, dia benar-benar ingin memutuskan hubungannya denganku. Tidakkah menurutmu dia kerasukan? Mulan tiba-tiba mengeluh. Dia merasa tidak bisa membiarkan Chen Jiu, bajingan besar itu, lolos begitu saja. Baiklah, semuanya, tenanglah dulu dan dengarkan aku tentang sesuatu yang serius. Oke. Setelah meredakan amarah keduanya, Chen Hanswe benar-benar takut mereka akan berpisah dengan cara yang buruk. Dia tidak peduli lagi dengan cairan abadi. Dia segera berkata, Aku lihat kamu sudah tidak muda lagi. Bukankah sudah waktunya untuk mencari suami? Aduh, suster Hanswe, omong kosong apa yang kau bicarakan. Kedua wanita itu langsung menjadi sangat genit. Wajah mereka memerah. Mereka tidak bisa menahan bayangan yang sama di hati mereka. Pria harus menikah saat mereka sudah cukup umur, dan wanita harus menikah saat mereka sudah cukup umur. Ini adalah hukum alam. Kalian tidak perlu malu. Chen Hansun menatap wajah malu-malu dan bahagia kedua wanita itu. Dia lebih percaya diri, tetapi untuk berjaga-jaga, dia bertanya terlebih dahulu, Kakak Lan, Lian, R, apakah kalian punya seseorang yang kalian sukai sekarang? Ah, tentu saja tidak. Mulan terkejut. Dia dengan penuh kebencian memotong bayangan di hatinya menjadi berkeping-keping. Sialan kau, jangan pernah berpikir untuk menguasai tubuh dan pikiranku. Aku tidak, Zhao Lian, R malu mengakui bahwa dia menyukai seorang ahli senior, jadi dia langsung menyangkalnya. Wah, bagus sekali. Mata Chen Hanswe berbinar dan dia langsung berkata, Kakak-kakak, bagaimana kalau aku memperkenalkan seorang pria kepada kalian? Apa, perkenalkan kami kepada seorang pria, atau seorang wanita? Kakak Hanswe, apakah kamu yakin tidak bercanda? Kali ini giliran Zhao Lian R dan Mulan yang saling menatap. Memikirkan kami berdua, siapa di antara kami yang bukan wanita cantik jelita? Bahkan jika seorang pria mendapatkan kami berdua, itu akan menjadi berkah seumur hidupnya. Meskipun Benua Kiankun memperbolehkan seseorang untuk memiliki lebih dari satu istri, jika seseorang menikahi kami berdua, pada dasarnya dia dapat mengabaikan wanita lain. Bagaimana ini mungkin? Kalau saja orang di hadapan mereka bukan saudari Hanswe yang mereka sayangi, Zhao Lian R dan Mulan pasti akan marah besar saat itu juga. Lebih mudah bagi para gadis untuk membicarakan masalah di antara mereka. Ini juga alasan mengapa para pencari jodoh kebanyakan adalah wanita. Mereka secara naluria akan memiliki rasa keintiman. Jangan kaget, dengarkan aku pelan-pelan. Kakak tidak gila, dan aku tidak bercanda. Apa yang dikatakan kakak adalah kebenaran. Chen Hanswe langsung berkata dengan serius. Oh, saudari Hanswe, tidakkah kau berpikir bahwa dengan kecantikan dan prestasi kita, tidak ada pria yang dapat menandingi kita? Mulan tiba-tiba berkata dengan wajah bangga. Benar sekali, kau benar-benar ingin kita menemukan seorang pria bersama. Seberapa hebat dia, dalam hati Zhao Lian R, tanpa sadar dia teringat pada Chen Jiu. Mungkin hanya pria seperti senior yang pantas untuk bersama kita. Ahem, Chen Hanswe berkata dengan sedikit canggung, meskipun dia tidak terlalu menonjol sekarang, dia masih merupakan saham potensial. Di masa depan, dia pasti akan sangat, sangat menonjol. Pada saat itu, di seluruh benua, dia pasti akan berdiri di puncak level tertinggi. Saham yang sangat luar biasa dan penuh potensi, apakah yang Anda bicarakan adalah Tian Xi? Mulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tian Xi, ekspresi Chen Hanswe berubah dan dia langsung berkata dengan tidak senang, putra langit sangat luar biasa. Di masa depan, dia kemungkinan besar akan memiliki sebagian dari benua ini. Namun, kamu harus tahu bahwa orang ini terlalu sombong. Jika seorang wanita menikahinya, dia pasti tidak akan bahagia. Dia hanya bisa bergantung padanya. Dia dapat memerintahkannya untuk datang dan pergi sesuka hatinya. Dia tidak akan memiliki kebebasan pribadi. Benar sekali, Tian Xi terlalu mendominasi. Menjadi wanitanya akan sangat melelahkan. Keduanya mengangguk, sangat setuju dengan hal ini. Kedua saudariku, orang yang akan kukenalkan kepada kalian pasti tidak akan kalah dengan putra langit di masa depan. Selain itu, dia adalah orang yang sangat baik dan juga pria yang hebat. Selain itu, dia juga sangat setia dan jujur, naif dan sederhana. Dia jelas seorang giok yang baik. Adapun bagaimana membentuknya di masa depan, itu semua tergantung pada kalian berdua. Chen Hansue segera berkata dengan nada puas diri. Dia tidak bermaksud menyombongkan diri atau semacamnya. Menurut pendapatnya, keponakannya jelas merupakan harta nomor satu di dunia. Kakak Hansue, siapa yang sedang kamu bicarakan? Apakah ada orang seperti itu di sekolah Kiankun kita? Kedua gadis itu bingung. Lagi pula, jika memang ada orang seperti itu, mengapa saudari Hansue tidak mengambilnya sendiri? Mengapa kau memperkenalkannya kepada kami? Aku, apa yang kumaksud dengan dia? Wajah Chen Hansue langsung memerah. Sambil terengah-engah, dia berkata, Benar sekali, dia ada di sekolah Kiankun kita. Itulah sebabnya aku sangat ingin mengenalkannya padamu. Jika orang lain merebutnya, itu akan sangat buruk. Lupakan saja, aku tidak peduli. Tidak perlu. Mulan langsung menolak. Saat ini, dia memiliki Tianzi di satu sisi dan Chen Jiu di sisi lain. Bagaimana mungkin dia ingin bertemu pacar baru? Aku juga tidak ingin melihatnya. Hati Zhao Lianer sepenuhnya terfokus pada Chen Jiu. Pada saat ini, dia tentu saja tidak ingin melihat pria lain. Apa? Kau tidak akan melihatnya? Ekspresi Chen Hansue langsung menjadi gelap. Kau tidak akan melihat pria yang begitu luar biasa. Apakah kalian tidak percaya apa yang dikatakan kakak? Tidak, saudari Hansue, jangan marah. Alasan kita tidak akan menemuinya adalah karena alasan lain. Sungguh, aku benar-benar tidak berminat untuk membicarakan hal ini sekarang. Mulan buru-buru membujuknya. Benar juga, aku juga sedang tidak berminat. Zhao Lianer menambahkan. Tidak, kamu tidak boleh menemui orang ini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa keluar dari situasi ini? Chen Hansue berkata dengan tegas. Kakak Hansue, apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah Anda menerima keuntungan dari orang lain dan ingin mengkhianati kami? Tiba-tiba, mata kedua wanita itu mulai waspada. Menjual apa padamu? Aku, Chen Hansue, sudah mengenalmu lebih dari satu atau dua hari. Apakah aku harus bersikap begitu hina? Chen Hansue berkata dengan marah, itu keponakanku. 279. Apa, keponakanmu? Mata Zhao Lianer dan Mulan membelalak kaget. Mereka tidak tahu bahwa keponakan Chen Hansue adalah Chen Jiu. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sekolah Kiankun dan mereka tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Benar sekali, dia keponakanku. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan untuk. Kata Chen Hanyan dengan marah. Eh, saudari Hansue, kamu juga. Mulan dan Zhao Lianer tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka. Alam bawah sadar Chen Hansue memberitahu mereka bahwa dia sangat menyukai keponakannya ini. Bah, aku sangat marah sampai-sampai aku kehilangan akal sehatku. Chen Hansue buru-buru menjelaskan, Kakak-kakak, aku sudah bicara dengan keponakanku. Kalau kalian tidak ingin aku malu, maka terlepas dari apakah kalian bersedia atau tidak, kalian harus menemuinya, kan? Berikan aku sedikit wajah, oke. Ini, karena dia keponakan Kakak Hansue, maka kita harus menemuinya. Tapi Kakak Hansue, kamu tidak boleh punya pikiran lain. Kita pasti tidak akan punya perasaan seperti itu padanya, kata Mulan. Benar sekali, jika kita benar-benar memiliki sesuatu dengannya, bukankah kita akan menjadi junior saudari Hansue? Zhao Lianer juga tidak mau. Ah, itu karena kau tidak mengerti keponakanku. Biar ku beritahu, dia adalah prajurit darah naga. Kekuatannya tidak hanya tak tertandingi, masa depannya juga tak terbatas. Selain itu, di masa depan, keluarga darah naga Benua Kiankun akan berada di bawah komandonya. Saat benua berubah, dia pasti akan menjadi penguasa. Chen Hansue tidak bisa tidak menggambarkan masa lalu Chen Jiwoo yang indah, berharap untuk menarik perhatian mereka. Prajurit darah naga, jantung Mulan berdebar kencang. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Chen Jiwoo. Ia langsung bertanya, Kakak Hansue, siapa nama keponakanmu? Namanya Chen Jiwoo, kata Chen Hansue dengan jelas. Apa, Chen Jiwoo lagi? Kali ini, Mulan dan Zhao Lianer tercengang. Mengapa Chen Jiwoo lagi? Apa, apakah kamu kenal Chen Jiwoo? Chen Hansue juga terkejut. Dia tidak menyangka keponakannya begitu terkenal. Yah, ramuan awet muda milik suster Lianer diberikan kepadanya oleh seorang pria bernama Chen Jiwoo. Untuk mencegah Zhao Lianer menjadi gila lagi, Mulan mengingatkannya dengan samar. Huff, Saudari Hansue, Saudari Lan bersikeras bahwa Chen Jiwoo adalah pembohong, tetapi berapa banyak orang yang kita bicarakan. Zhao Lian, Er tidak yakin saat ini, tetapi dia bahkan lebih bingung. Kakak Hansue, apakah dia penipu atau bukan? Kamu akan tahu begitu melihat ramuan ini. Bagaimana mungkin ada benda seperti itu di dunia? Mulan sangat yakin akan hal ini. Oh, Saudari Lianer, berikan aku sebotol dan biarkan aku melihatnya. Chen Hansue tidak mengerti. Dia tidak dapat menahan diri untuk meminta sebotol eliksir of youth untuk memastikan keasliannya. Baiklah, Zhao Lianer juga sangat percaya diri di dalam hatinya. Dia segera menyerahkan sebotol eliksir of youth. Ini, sambil memegangnya di tangannya, mencium baunya dan melihat bentuknya, Chen Hansue langsung tercengang. Dia bergumam dalam hatinya, mengapa benda ini terlihat sangat mirip dengan benda itu. Saudari Hansue, Anda dapat mencobanya. Ini sangat efektif. Makan sebotol dapat membuat Anda terlihat baik selama sepuluh tahun. Zhao Lianer tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Apa? Jangan makan. Jangan makan benda ini. Mulan terkejut dan buru-buru menghentikannya. Ayolah, bukankah kamu mencobanya sendiri? Jika kamu tidak memakannya, bagaimana kamu akan tahu apakah itu asli atau palsu? Zhao Lianer membantah dengan tegas. Baiklah, aku akan mencobanya juga. Chen Hansue tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa jika benda ini benar-benar milik Chen Jiu, maka dia telah meremehkan keponakannya. Dia diam-diam telah menempatkan benda ini ke dalam perut peri etiril. Jika dia punya lebih banyak waktu, maka mungkin saja Zhao Lianer dapat melahirkan bayi untuknya. Hati Chen Jiu dipenuhi dengan kegembiraan. Hati Chen Jiu dipenuhi dengan kegembiraan. Chen Jiu yang penuh kebencian, apakah dia selalu berpura-pura suci dan menipu perasaanku? Untuk memastikan hal ini, Chen Hansue tiba-tiba memutuskan untuk mencoba ramuan ini berapapun biayanya. Dia juga mencelupkan jari gioknya sedikit dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Mulan langsung merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. Sudah berakhir, sudah berakhir, apa yang harus kulakukan sekarang? Begitu Chen Jiu terbongkar, maka Chen Hansue akan menjadi inces. Bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Wajahnya memerah dan ekspresinya menjadi tegang. Dalam sekejap, Chen Hansue kehilangan semua ekspresinya. Zhao Lianer dan Mulan sangat khawatir. Bajingan terkutuk, berandalan bau, Chen Jiu, dasar binatang kecil, kau diam-diam memasukkan benda ini ke dalam perut Zhao Lianer. Huff, aku tidak akan bertengkar denganmu untuk saat ini, tapi setelah hari ini, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan benar. Berpikir dalam hatinya, Chen Hansue adalah peries. Di depan saudara perempuannya, dia harus lebih berhati-hati dengan wajahnya. Dia tidak bisa mengungkapkannya, dan demi kebaikan Chen Jiu, dia harus bekerja sama dengannya. Kalau tidak, jika dia tidak bisa mendapatkan Zhao Lianer, dia akan mencarinya sepanjang hari untuk menjelaskannya, dan dia juga akan menderita. Dalam mentalitas tidak membiarkan temannya mati, Chen Hansue tersenyum di bawah tatapan khawatir dan penuh harap dari kedua wanita itu. Dia tiba-tiba meminum sebotol eliksir dan berkata, Tidak buruk, tidak buruk, benda ini memang memiliki beberapa efek. Bagi kami para wanita, ini adalah semacam nutrisi yang luar biasa. Apa? Kamu meminumnya? Mata Mulan menjadi pusing dan tubuhnya bergetar. Dia tidak dapat mempercayainya. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan di masa mendatang? Chen Jiu terkutuk, Dasar binatang besar, cepat atau lambat aku akan mengebirimu, agar kau tidak menyakiti kami para wanita lagi. Dalam hati, Mulan menyalahkan semua dosa pada Chen Jiu. Kakak Lan, apalagi yang bisa kau katakan sekarang? Kakak Hansue telah mengakui efeknya. Apakah kau masih berani mengatakan bahwa kau tidak berbohong padaku? Zhao Lian, R tidak dapat menahan rasa bangga dan sombongnya. Aku, Mulan tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar menderita dalam diam, tidak mampu mengungkapkan kepahitannya. Kakak Lan, kamu pikir itu palsu? Apa kamu punya bukti? Atau apakah kamu tahu inti dari hal ini? Chen Hansue menatap Mulan dengan penuh minat. Ini, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Bagaimanapun, aku punya intuisi. Lagi pula, ini benar-benar tidak berpengaruh. Mulan malu mengakuinya dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Oh, mungkin kamu baru saja mencicipinya. Jika kamu minum sebotol sekaligus, mungkin ada efeknya. Chen Hansue tidak bisa menahan diri untuk tidak menyarankan sambil tersenyum. Apa? Sebotol. Mulan langsung tercengang. Lelucon macam apa ini? Kakak Lianer, Chen Jiu ada di sini. Pada saat ini, pengumuman pelayan akhirnya mengakhiri rasa malu Mulan. 280. Di luar istana roh halus, Chen Jiu berdiri seperti pohon yang tertiup angin. Dia tampak berwibawa dan tampan, tetapi ekspresinya menunjukkan kengganan. Itulah alasan mengapa dia belum datang. Hari ini, dia menunggu Zhao Lianer datang, namun yang datang malah bibinya Chen Hansue. Chen Hansue sangat gembira dan memberitahu Chen Jiu bahwa dia akan memperkenalkan dua orang teman wanita kepadanya. Chen Jiu merasa sakit kepala. Seperti yang diharapkan dari bibinya, dia ingin memperkenalkan dua orang teman wanita kepadanya. Ini terlalu intim. Chen Jiu tidak bisa menolak ancaman Chen Hansue yang sangat kuat, jadi dia pergi ke Istana Ethereal seperti yang dijanjikan. Dia tidak berani memikirkan Zhao Lianer, karena bagaimana dia bisa secara resmi memiliki peris seperti itu. Seorang gadis kecil seperti Mulan memandang rendah dirinya. Ia takut jika identitas aslinya terungkap, Zhao Lianer akan membencinya lagi. Baiklah, Chen Jiu, kamu boleh masuk sekarang. Tak lama kemudian, gadis kecil yang menjaga pintu datang menyampaikan pesan itu. Oh, Chen Jiu menganggup dan berjalan masuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan bertanya, apakah kamu akan menemuiku di Aula Utama? Tentu saja, Bae Suang menganggup dan menatap Chen Jiu dengan aneh, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Chen Jiu tidak curiga, jadi dia menguatkan diri dan berjalan ke Aula Utama Istana Ethereal. Saat dia membuka pintu, tiga sosok cantik muncul di hadapannya, dan dia tercengang. Chen Jiu, Tuan, Jiu, R. Ketiga wanita itu berteriak dengan suara yang berbeda, tetapi tidak diragukan lagi, semua tatapan mereka terfokus pada Chen Jiu. Dalam tatapan mereka, ada kebencian, rasa hormat, perhatian, dan sebagainya. Ah, halo, semuanya, kalian semua di sini, selamat pagi. Chen Jiu tercengang, tetapi dia segera pulih dan menyapa semua orang dengan senyuman. Chen Jiu melihat Mulan dan Zhao Lianer, dan dia tampaknya yakin dengan niat Chen Hansui. Benar saja, bibinya sangat dekat dengannya. Dia sebenarnya ingin memperkenalkan kedua peri itu kepadanya sebagai istrinya. Meskipun salah satu dari mereka telah diputuskan olehnya, dia tidak dapat menyelesaikannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dengan bantuan bibinya, hasilnya pasti akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Adapun Zhao Lianer yang lain, Chen Jiu sudah lama menginginkan tubuhnya yang halus dan murni, tetapi dia tidak punya kesempatan. Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Eh, kalian semua benar-benar saling kenal. Kali ini giliran Chen Hansui yang terkejut, tetapi dia segera berkata, baguslah kamu mengenalnya. Kamu pasti tahu karakter Chen Jiu. Dengan dia sebagai pacarmu, kamu tidak akan keberatan, kan? Saya keberatan, Suster Hansui. Dia hanya seorang pembohong. Mulan adalah orang pertama yang membantah. Omong kosong, Tuan Muda adalah pahlawan yang hebat. Anda tidak boleh mencemarkan nama baiknya. Zhao Lianer berdiri teguh di sisi Chen Jiu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Chen Jiu menjadi keponakan Chen Jiu, Zhao Lianer tidak terlalu peduli untuk sementara waktu. Menurutnya, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar untuk lebih dekat dengan Chen Jiu. Jadi dia tidak banyak bertanya dan langsung berdiri di pihak Chen Jiu. Kakak Lan, bagaimana kau bisa kenal Chen Jiu? Kenapa kau bersikeras bahwa dia pembohong? Chen Hansui tentu saja juga membela Chen Jiu. Aku, aku hanya sesekali melihatnya menipu orang. Lagipula, ramuan awet muda ini adalah bukti yang sangat bagus. Mulan menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Dia benar-benar ingin mencabut uratnya dan mengupas tulangnya. Bajingan ini sangat jahat. Bahkan jika Tuan Muda menipu orang, dia harus menipu orang. Saya percaya Tuan Muda tidak akan melakukan hal-hal buruk. Zhao Lianer sama sekali tidak setuju dengan ini. Benar sekali. Lagipula, ramuan pemuda ini sangat berguna. Kalau kamu tidak percaya, Mulan, kamu bisa mencoba sebotol. Chen Hansui mengulang permintaan lamanya. Apa? Aku akan mencoba sebotol. Kali ini, Mulan menatap lagi. Aku tidak akan memakannya. Siapa yang tahu apa yang dia gunakan untuk membuat benda ini? Aku tidak akan memakannya. Kakak Lan, sepertinya kamu salah paham tentang keponakanku. Karena kamu bahkan tidak mau makan ini, apalagi alasanmu untuk mengatakan bahwa dia pembohong. Kata Chen Hansui dengan wajah yang masuk akal. Hei, kamu, ada apa denganmu? Mulan merasa cemas. Melihat kedua sahabatnya hampir jatuh ke dalam perangkap Chen Jiu, dia langsung berkata dengan putus asa, Baiklah, aku akan memakannya. Tapi kalau tidak berhasil, ya tetap saja tidak berhasil. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Baiklah, sebaiknya kamu makan dulu. Chen Hansui mencoba membujuknya dan tanpa sengaja melotot ke arah Chen Jiu, seolah berkata, dasar bajingan kecil, kamu benar-benar tidak terduga. Tapi apapun yang terjadi, aku pasti akan membantumu menghadapi mereka. Iya, Chen Hansui juga memakan ramuan Chen Jiu dan tahu rasanya. Sekarang dia menipu Mulan untuk memakannya agar dia tidak bisa melarikan diri di masa depan. Lagipula, adalah hal yang sangat memalukan bagi peri yang sombong untuk memakan milik laki-laki ini dan kemudian berhubungan seks dengan laki-laki lain. Aku akan memakannya. Mulan mengambil botol itu dan menelannya dalam satu tarikan napas. Dia tidak asing dengan benda ini. Merasakan rasa dan bau yang familiar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu di tempat, dan seluruh tubuhnya terasa panas dan kering. Kakak Lan, lihatlah dirimu. Apakah wajahmu tiba-tiba berseri-seri? Chen Hansui segera mengambil cermin dan menyerahkannya kepada Mulan, membuatnya tidak dapat membantah. Benar saja, aura yang murni di dalam benda itu menyerbu ke dalam tubuh Mulan, menyebabkannya tak mampu menahannya. Tubuhnya hampir sepenuhnya ditundukkan oleh Chen Jiu-sheng, jadi sangat sulit baginya untuk menahan aura semacam ini. Aku, Mulan tercengang. Dia sedikit terdiam dan malu. Baiklah, Saudari Lan, Anda pasti salah paham terhadap Chen Jiu. Tapi tidak apa-apa, dia keponakanku. Kita akan menjadi keluarga di masa depan, jadi tidak perlu bersikap begitu sopan. Chen Hansui mencoba menenangkan keadaan agar semua orang tidak lagi bersikap bermusuhan. Tunggu, aku masih ingin memastikan satu hal. Wajah Mulan menjadi serius, dan dia tiba-tiba tersenyum aneh. Aku baru saja mendengar Sister Lianer mengatakan bahwa naga darah dan naga suci kegelapan baru-baru ini disingkirkan oleh seorang senior. Dia pasti berbicara tentang Chen Jiu. Aku ingin tahu bagaimana Chen Jiu ini bisa disebut seorang senior di usia yang begitu muda, dan bagaimana dia menyingkirkan naga suci kegelapan hanya dengan alam kedua Grand Master-nya. Ini, Zhao Lianer juga tidak mengerti, tetapi dia dengan cepat menjelaskan, apa yang telah dilakukan Tuhan jelas bukan palsu. Mengenai mengapa dia begitu muda dan mengapa dia adalah keponakan Saudari Hansui, kemungkinan besar karena reinkarnasi senior. Oh, apakah begitu, Chen Jiu, Mulan menatap Chen Jiu dan memarahi. Ahem, ada beberapa hal yang tidak kuingat dengan jelas, tetapi aku memiliki beberapa teknik tabu yang memungkinkanku memperoleh kekuatan tak terbatas. Ini rahasiaku, jadi mohon maaf karena tidak dapat memberitahumu. Chen Jiu memberikan jawaban yang ambigu. Dia memang memiliki kekuatan, tetapi apakah dia bereinkarnasi atau tidak, dia tidak tahu. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata.